Intro Tujuan digelarnya apel gelar pasukan ini adalah untuk mengetahui kesiapan personil dan peralatan penunjang dalam operasi Lilin Seligi tahun 2018 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto mengatakan bahwa operasi-operasi Lilin Seligi tahun 2018 ini adalah untuk menekan tingkat kriminalitas serta menjaga kamtip mas di wilayah Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam. Sehingga masyarakat yang sedang merayakan hari Natal bebas dari rasa takut hingga penutupan tahun. Kapolda menambahkan operasi Lilin Seligi untuk mentertibkan pengendaraan lalu lintas melalui pemeriksaan surat kendaraan. Kita melaksanakan operasi Lilin Seligi 2018. Di dalam rangka melaksanakan pengamanan perayaan Natal bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, umat kristian ini. Kemudian juga kita melaksanakan pengamanan malam pergantian tahun 2018 ke 2019. Kami melaksanakan apel gelar pasukan ini untuk menunjukkan kesiapan, sekaligus juga mengecek sarana dan prasarana yang ada. Di samping juga untuk lebih meningkatkan sinergitas dan soliditas di antara kita. Operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, demi mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang, polisi lalu lintas memiliki fungsi, yaitu edukasi, engineering atau rekayasa, enforcement atau pendegakan hukum, identifikasi dan registrasi pengemudi, dan kendaraan bermotor. Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Terima kasih telah menonton!